Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalilahi wa ina ilaihi rojiun. Dunia hiburan berduka artis cantik meninggal dunia karena penyakit kanker ganas. Allahumma firlaha, warhamha, wa'afihi wa fuwanha. Karena sesungguhnya kita semua milik Allah dan hanya kepadanyalah kita semua akan kembali. Saat ini, yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mendoakan beliau yang telah pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Semuanya telah ada dalam rencana Allah Ta'ala. Semoga almarhumah tenang di akhirat dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari anda untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Kalau sudah simak videonya sampai habis. Agar tidak salah paham di dalam menonton video ini, sebelumnya artikel ini dikutip dari Detik Hot Jakarta. Kabar duka datang silih berganti kabar duka datang dari keluarga Febi, Febiola. Febi punya banyak kenangan dengan sang ibu tercinta karena sebagai anak bungsu. Diketahui Febi sering menghabiskan waktunya bersama ibunda tercinta. Saat-saat terakhir dia sempat ngomong sama saya, kata mama, mama gak akan lama lagi kamu baik-baik saja ya. Jangan sedih dan jangan lupa rajin beribadahnya, ucapnya saat ditemui di TPU Tanah Kusir. Diketahui ibunda Febi, yakni Susi Sitanggang meninggal pada hari Sabtu dini hari. Sebelum mengembuskan nafas terakhir sang ibunda pun sempat berpesan supaya Febi rajin beribadah. Febi juga telah mengungkapkan, sang ibu sudah lama mendapat perawatan medis karena penyakit kanker agiosarkoma. Tapi sayangnya penyakit yang menyerang pembuluh darah tersebut belum ditemukan obatnya. Menurut informasi, Susi Sitanggang dikebumikan di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan pada hari Senin siang, di pemakaman ibunya terlihat Febi masih sangat sedih sekali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini admin doakan semoga almarhumah diampuni segala dosa dan kesalahannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.